Jemaat sekalian Rahimani wa rahimakumullah Selanjutnya, Qona'ah Seorang Muslim Harus selalu Merasa puas Dengan ketentuan Dan pembagian Serta pemberian Allah SWT Orang yang paling kaya Orang yang paling bahagia Orang yang paling puas Yang paling sukses Adalah orang Yang senantiasa Qona'ah Merasa menerima Puas dengan apapun Pembagian dari Allah SWT Karena Tidaklah Allah memberikan Sesuatu Meskipun mungkin itu Di dalam pandangan manusia Sesuatu yang pahit Tidak lain kecuali itu adalah kebaikan Allah tidaklah menentukan Sesuatu untuk hambanya yang beriman Kecuali untuk kebaikan hamba itu Tetapi dia tidak tahu Hikmahnya Meskipun barangkali Hal itu Merasa Dia rasakan sebagai Sesuatu yang Pahit Selain itu Seseorang Hendaknya Selalu Berusaha Untuk melihat orang yang ada Di bawahnya Sehingga Nabi SAW Dalam hadis sahih Mutafakun Ali Riwayat Bukhari Dan Muslim Menegaskan Hendaknya kalian melihat Kepada orang Yang berada di bawah kalian Janganlah kalian itu Melihat kepada orang yang Di atas kalian Karena itulah yang lebih patut Sehingga kalian tidak Meremehkan nikmat yang Telah Allah berikan kepada kalian Apabila kita lihat Orang-orang yang ada di bawah kita Maka kita memiliki Nikmat yang jauh Lebih besar Lebih banyak Daripada orang-orang Yang ada di bawah kita Sehingga Tidak pantas Kita kemudian Mengkufri nikmat Allah Oleh karena itu Hendaknya kita Selalu menerima Selalu puas Dengan apapun Pembagian Allah Subhanahu wa ta'ala Yang terakhir Yang kelima Pilar yang kelima Sehingga kita pasti Insya Allah Ditolong oleh Allah Yaitu Hendaknya kita bersabar Bersabar Menerima ketentuan Allah Menerima takdir Allah Dan bersabar ini Tidak hanya kita bersabar Atas musibah Yang menimpa kita Sesuatu yang sulit Sesuatu yang mungkin Kita tidak bisa Kecuali dengan Merasakan kepedihan Tetapi juga harus sabar Di dalam Minta hati Allah Sabar Di dalam Berusaha Untuk terus menjauhi Larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala Jamaat sekalian Allah Subhanahu wa ta'ala Menegaskan Orang-orang yang sabar ini Mendapatkan balasan Yang luar biasa Sesungguhnya orang-orang yang bersabar itu Akan dipenuhi Balasannya oleh Allah Akan betul-betul Diberikan balasan Bi khairi hisab Tanpa ada perhitungannya Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Surat Az-Zumar Ayat 10 Jamaat sekalian Rahimani wa rahimakumullah Nabi Yaakub Alaihissalam Adalah contoh Nabi Teladan Bagi kesabaran Nabi SAW Demikian juga Sebagai teladan kita Di dalam kesabaran Dan seluruh para Nabi Adalah teladan kita Nabi Yaakub Beliau tidak Kemudian mengadukan Kesedihan beliau Kepada manusia Tetapi beliau mengatakan Sesungguhnya Aku mengadukan Bathi kebutuhanku Wahuzni dan kesedihanku Hanya kepada Allah Aku tidak mengadu Kepada manusia Oleh karena itu Jamaat sekalian Hendaknya kita berusaha Untuk mengadukan Seluruh urusan kita Seluruh kebutuhan kita Hanya kepada Allah Hendaknya kita Di tengah malam Berusaha untuk Mengetuk pintu langit Mengatakan Ya Allah Tidakkah engkau Kasian dengan Kelemahanku ini Ya Allah Tidakkah engkau Kasian dengan Usiaku yang Sudah tua ini Tidakkah engkau Kasian dengan Kemiskinanku ini Dengan keselitan Keselitanku ini Hendaknya kita Mengadu kepada Allah Bukan kepada manusia Dan pasti Allah Akan mengijabah Doa kita Apabila kita bersungguh-sungguh Dan yakin Bahawa Allah Akan mengijabah Akan mengabulkan Doa kita Terima kasih